Halo guys, balik lagi ke channel gue, Absolute Kenny dan hari ini kita mau unboxing Orbit Key jadi gak cuma satu produknya sebenernya kita ada 2 lagi tambahan dari Orbit Key jadi kita ngomongin pertama dulu yang pertama kita ada Key Organizer jadi ini buat organize kunci kita ya jadi lebih rapih gitu jadi kayak Swiss Army gitu nah yang kedua ini sebenernya tambahan yang ketiga juga tambahan, perlu gak perlu? ini lebih kayak buat cutter buat kita buka box atau jadi obeng ini juga bisa, dan disini dia juga bisa ada sentimeter ya, kayak penggaris portable kecil gitu nah yang ini tuh lebih kayak kita dapet kaca ya kaca dan juga ini buat alusin kuku ya nail file oke jadi ini sebenernya perlu gak perlu ini cukup mahal yang tengah ini gue pilih lagi diskon ini yang tipe active jadi ada banyak tipe aja kalau kalian suka yang apa ya yang mungkin tekstur kulit nah itu juga ada yang foreskin ada yang apa ya, beberapa lah tipe yang kulit-kulit dari kulit kaktus juga ada ini yang gue ambil disini yang paling paling murah, yang tito aktif jadi dia tuh dari silikon oke, coba kita langsung buka aja tinggal bisa langsungin dan ini dia si orbit key nya sendiri tito aktif oke, coba kita buka oke, opening nya nice ya cakep ya kita buka oke, dari box kita langsung aja dapet satu aja oke, dengan si orbit key ini coba buka oke ini warnanya agak lucu ya ah, yaudah ini kita dapet satu besi ini apa nih gue gak tau ini apa nih cuman kita coba ambil aja hmm oke ah, disini dikasih lihat nih disini kita ada wave washer have one the one washer for two two washer gue gak ngerti maksudnya washer apa oke yang berikutnya ini kita ada si nail file coba kita buka langsung aja oke di dalamnya langsung straight forward dia gak terlalu neko-neko tinggal buka uh, cakep ya ini jadi bisa buat ngaca nih kalian jadi kalau di mana-mana aja ini buat supaya kuku kalian lebih rapi ya kalian bisa pake bagian sini ini ini disininya kasar jadi kalian bisa buat rapin kuku disini bisa buat ngaca mana ngaca gue hai oke it's nice bahannya stainless steel keras juga dia oke ya pokoknya stainless oke sekarang yang multi tool yang multi tool ini lebih seperti yang gue bilang dia kayak apa ya kayak obeng serba guna gitu ya oke sama packingnya selongsong enak lucu ya oke ini ini beberapa fungsinya yang bisa kalian lihat disini ini sebagai box cutter letter buka amplop buka botol juga bisa course file itu gue gak tau apa obeng pry bar jadi buat congkel dan penggaris imperial ruler ya 11-12 imperial ruler gue gak tau itu penggarisnya beda indikasi mungkin sama philip screwdriver oh philip screwdriver ada di ujung pojok sini ya kecil ya lucu ya ini obeng juga tapi ini philip screwdriver biasanya kalau philip screwdriver so gue tuh buat di apa ya mur-murnya iphone tapi ini gede ya tapi gue rasa philip screwdriver buat yang layang gitu oke tinggal di mur lepas panjang ya oke jadi ntar disini kalian tinggal taruh kunci-kunci kalian yang mau ditaruh apa aja baru kunci lagi disini oke disini gue pake beberapa kunci ya ada 4 kunci ada 4 kunci gue udah biasa pake usb juga dan juga ini chipolo kalau takutnya kuncinya hilang kemana-mana ya kalian bisa pake apple airtag juga cuman chipolo ini gue sukanya dia dari plastik jadi gak lecet pun gue gak masalah gitu kalau apple airtag kan gue takut ya bakal lecet ya oke ini gue taruh sini dulu nah mungkin bakal kunci yang paling sering gue pake mungkin gue bakal taruh paling luar out lompang sering yang kedua dan ini ketiga keempat oke ini kayaknya mesti mungkin keaca terakhir nah sini agak ribet ya kalau panjang begini ya kayak perlu extensionnya sebenernya dia jual extensionnya juga tapi ya agak mehong ya tambahan lagi kalau barangnya kecil tambahan oke tambah sini paling terakhir di bagian sini gue mau kaca bagian sini si obeng oh jadi ada satu ini inch yang ini centimeter oh begonoto oke oke ke sini terakhir dan ya coba kita pasang oke harusnya sudah oke ya gini jadi beginilah penampakannya penampakan dari Orbit Case supaya ini jadi rapi banget ya lu bawa kunci jadi lu gak takut lu taruh di dalam tas kena handphone lu layar handphone lu tuh kena yang barang-barang sensitif jadi ini ngejagain banget di dalam tas lu dan juga dia udah ada di ringnya di ring ini lebih kayak buat gantungan ya jadi bisa langsung gue bisa pakai di alpaka gue jadi gue tinggal masukin sini tinggal kita jalan deh aksesnya susah gak sih gimana sih makanya gitu kayaknya gue mesti coba latihan gue lihat dulu oke gue mau kunci yang ini kayaknya ini enggak enggak ya antara dua ini agak agak keset ya mungkin ini mesti agak di loose sedikit ya jadi ini agak ini keras ya posisinya ya kalau lo itu ini mesti agak pakai maksa dikit kalau disini oke sih gesekannya kerasa banget sih kalau lo gesek-gesek gitu dan bener juga kalau bisa yang bagian kaca ini bagian terakhir aja soalnya aku kena yang lain juga gitu dan ini obeng obengnya yang kedua disini jadi ya sebelah-sebelahan biar gampang gue aksesnya terus sini gue mau buka botol atau gue mau jadi penggaris sebelah sini juga bisa tapi mungkin ini sekali lagi kalian pikirin kalian mau disininya kan flat gini ya misalnya kertas nah kalian disini ada centimeternya ini paling bawah jadi gue bisa gampang deketin sama kertasnya atau gak mesti kalian angkat nah kalau kalian pakai yang inch yang sebaliknya jadi tinggal preference kalian sih antara hadap sini atau hadap sini karena gue tadi melihat ini bakal pakai bukan disini ya centimeter lah kita jadi gue bakal pakai yang bawah sini jadi tinggal ngukur lebih deket ke apa ya kertasnya di bawah sini oke paling itu aja untuk si orbit key sumpah enak banget ya rapih jadi gak kemana-mana kalau gue jalan-jalan lagi oke itu aja guys review gue tentang si orbit key orbit key ringnya dan juga dua barangnya lagi yang bottle opener dan juga nail file oke itu aja kalau kalian berminat gue gue taruh linknya di deskripsi di bawah jadi kalau kalian pakai link dari gue gak nambahin beban kalian lo apapun cuman ini membantu gue gue dapet komisi jadi kalau jadi please banget kalau kalian emang tertarik tolonglah pakai link dari yang gue taruh di deskripsi oke guys itu aja dari gue jangan lupa dan jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel gue untuk lihat konten berikutnya di minggu-minggu depan bye-bye sub indo by broth3rmax